Pemain Bali United, Novri Setiawan, beringatkan Serdadu Tridadu mewaspadai lini depan PSIS Semarang. Diketahui pada lanjutan pekan 17 Liga 1 2022-2023 yang akan mempertemukan antara PSIS versus Bali United pada Kamis 22 Desember. Laga antara Laskar Maesajenar versus Serdadu Tridadu akan digelar di Stadion Manansolo pukul 18 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Pertandingan pekan ke-17 itu akan menjadi laga penutup putaran pertama Bali United di kompetisi Liga 1 2022-2023. Selang laga melawan PSIS Semarang, Novri Setiawan peringatkan timnya untuk mewaspadai lini depan anak asuh Ian Andro. Seperti yang diketahui musim ini, PSIS Semarang sukses mendatangkan sayap lincah asal Jepang, Taisei Marukawa dari Persebaya, Surabaya. Semakin lengkap, mereka juga berhasil mengamankan jasa striker asal Portugal yang sempat membelah arema FC Carlos Fortes. Walau memiliki dua penyerang asing yang haus gol, PSIS Semarang juga memiliki penyerang lokal dengan permainan atraktifnya, yaitu Wawan Febrianto. Selain itu, sektor lainnya mulai dari lini tengah, belakang, hingga penjaga gawang juga dihuni oleh deretan bintang lapangan hijau yang memiliki kualitas. Novri pun mengingatkan rekan-rekannya untuk bisa fokus dan bermain baik pada laga, demi memperbaiki rekor pertandingan di dua pekan terakhir yang masih minor. Novri sendiri sudah menjalani 16 pertandingan di Liga 1 bersama Bali United sejak kepindahannya dari Persija, Jakarta. Selain itu, Bali United melakukan evaluasi dalam hal pertahanan. Pelatih Bali United, Stefano Jugura, melakukan evaluasi penting jelang laga menghadapi PSIS Semarang. Evaluasi dilakukan sebab Bali United mengalami kekalahan beruntun di dua pertandingan terakhir. Ditambah lagi, pada laga pekan 16 lalu, sang pelatih kepala Coach Teko menjalani aturan regulasi akumulasi kartu kuning yang diperoleh pada laga sebelumnya. Melihat catwal yang padat dengan jeda istirahat yang singkat, membuat sang pelatih harus mengatur timnya agar tetap bugar. Dua kekalahan yang dialami Bali United tertuju pada semua sektor, baik lini belakang, tengah, depan, dan penjaga gawang. Sebab lima gol telah bersarang ke gawang sendiri, sedangkan dua gol yang hanya berhasil dilesatkan ke gawang lawan. Yaitu saat berjumpa Borneo FC Samarinda dan PSS Lehmann. Jelang menutup putaran pertama Liga 1 2022-2023 pekan 17, pelatih Teko pun berusaha untuk bisa memberikan hasil positif. Walaupun memang pada laga nanti dipastikan William P. Paceko dan Haudi Abdillah akan absen karena hukuman kartu yang diperoleh kedua pemain pelatih tersebut. Terima kasih telah menonton!